Banjir bandang yang menerjang sejumlah daerah di Sumatera Barat telah menyisakan banyak korban. Seperti di Padang, Pariyaman, bertugas menemukan satu korban hilang dalam kondisi meninggal dunia. Di antara batu-batu besar sungai Batang Anai, Padang, Pariyaman, tim SAR menemukan satu korban yang terbawa arus banjir bandang. Korban berjenis kelamin laki-laki ini ditemukan tewas terhimpit bebatuan besar selasa siang. Namun evakuasi tak berjalan mulus karena kondisi medan yang berat. Setelah dibantu warga, akhirnya korban yang belum diketahui identitasnya ini berhasil dievakuasi. Tantangan petugas tak berhenti sampai di situ. Tim SAR harus ekstra hati-hati menuju mobil ambulans karena harus melewati arus sungai yang deras dan tebing yang cukup terjala sejauh 3 km. Kita saat ini adalah medan untuk penjemputan mayat cukup, arusnya deras, terus ada tebing-tebing yang saling membahayakan. Terus kedua, mayat dijepit dua batu besar. Alhamdulillah, berkat bantuan masyarakat di sekitarnya ini, aparat TNI dan Polri, pesan matim, mayat dapat divakuasi. Upaya pencarian korban banjir bandang akan terus dilakukan selama sepekan ke depan. Berdasarkan data yang masuk di posko kayu tanam, masih ada 21 korban banjir bandang yang belum ditemukan. Laude Juhardio Anse melaporkan dari Padang Pariaman, Sumatera Barat.